Bocil ini nekat banget, dia ngedeketin kandang harimau sambil ngebawa sepotong daging Dia udah masukin tangannya dan harimau itu juga udah nyamperin Pas banget si ayah ngeliat dan langsung narik tangan anak itu Disitu ayahnya ngasih tau kalo harimau tuh berbahaya Tapi si bocil gak percaya Akhirnya si ayah nyuruh orang buat naro kambing di deket kandang harimau itu Dan bener aja, gak lama kambing itu langsung diserang dan disantap sama si harimau Si bocil baru ngerti nih kalo harimau itu ternyata beneran ganas Tapi beberapa tahun kemudian pas anak cowok tadi udah besar Sialnya dia mengambil bencana di atas kapal Sampai terpaksa nih dia harus bertahan hidup di tengah laut Satu perahu bareng sama si harimau ganas itu Ini cerita lengkapnya udah ada di youtube aku ya guys Linknya aku taruh di kolom komen